Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Game simulasi merupakan salah satu jenis permainan populer yang membawa konsep realisis dengan mekanisme gameplaynya Selain hanya untuk bermain saja, game simulasi sangat cocok untuk kalian yang ingin mencoba sebuah profesi dunia nyata di dalam sebuah permainan Contohnya seperti mengendarai sebuah kenaraan, bekerja, dan lain sebagainya Nah, dalam video kali ini, Sisa Seis akan memberikan kembali beberapa game simulasi terbaik di Android yang cukup rest dan bisa dimainkan secara offline Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja berikut 10 game Android simulasi offline terbaik persis Sisa Seis Dive in the Past Dive in the Past merupakan sebuah game petualangan simulasi offline terbaru yang menyajikan plot cerita kompleks dengan konsep gameplay yang cukup sempurna Membawa latar serta nuansa di tengah lautan Dalam game ini, PR akan diajak untuk berperan menjadi seorang penyelam yang mendapati sebuah diary ajaib yang berisi tentang misteri serta jalan menuju hal-hal tersembunyi Dengan dibekali teknologi canggih, PR akan dibawa dalam serangkan progres yang cukup banyak Dimana di dalamnya, PR akan ditugaskan untuk memecahkan serta mengungkap misteri dari banyaknya peninggalan di dasar laut Selain menemukan banyaknya bangkai seperti kapal ataupun peninggalan purba PR pun akan dibawa dalam perjalanan masa lalu untuk memecahkan serangkaian teka-teki yang cukup unik dan beragam Nah, dengan konsep gameplay sudut pandang orang pertama Game ini pun menampilkan visual grafis yang cukup realistis dengan lokasi environment nyata yang cukup imersif untuk dirasakan The Baby in Yellow merupakan sebuah game simulasi offline menegangkan yang dibalut juga dengan sebuah game horror di dalamnya Di game ini, PR akan berperan menjadi seorang babysitter yang ditugaskan untuk mengurus seorang bayi kecil yang cukup misterius dan menjengkelkan Mekanisme gameplay yang diirkannya tampil dengan perspektif FPS kembali Dimana PR ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian quest seperti memberi susu si bayi, mengganti popok, hingga menidurkannya Nah, seiring progres berjalan, PR juga akan dikagetkan dengan beragam kejadian yang cukup aneh Contohnya seperti si bayi yang tiba-tiba hilang, terkunci dalam sebuah ruangan, dan lain sebagainya Hal yang cukup keren dari game simulasi ini, PR akan disuguhkan dengan penampilan visual 3 dimensi yang cukup baik Dimana environment serta grafisnya dibangun dengan sangat baik dan membawa gameplay yang sangat playable untuk dimainkan Secara keseluruhan dengan konsep game simulasi horror yang cukup misterius Game terbaru ini pun sangat seru dan bikin penasaran untuk dimainkan Raishan Village Simulator 3D Game yang satu ini merupakan sebuah game bertema simulasi kehidupan Yang seperti bisa kalian tebak, game ini membawa latar di sebuah pedesaan di negeri beruang putih yaitu Rusia Dibangun dengan game Engine Unity, game simulasi ini akan mengajakmu untuk berperannya di seorang pemuda desa Yang bebas bermain di sebuah lokasi open world Dalam permainannya, PR bebas untuk melakukan apa saja Seperti berjelajah dengan mobil, bekerja hingga menikmati beragam fitur unik lainnya Konsep permainannya hadir dengan gaya sudut pandang orang pertama Disertai kontrol gameplay yang cukup notaben yang dibuat dengan sangat baik dan pas untuk dimainkan Untuk tampilan visual grafisnya, hadir dengan gaya kartun 3 dimensi Yang rasanya cukup paslah untuk sebuah game live simulation ringan seperti ini Jadilah pemuda desa yang baik dan rasakan lanuan sekental dari kultur Rusia dalam game ini Kill It With Fire Kill It With Fire merupakan sebuah game simulasi aksi berburu laba-laba yang cukup fresh dan merupakan juga sebuah game portingan menjadi Android Dalam gamenya, PR akan ditugaskan untuk memburu laba-laba dengan segala cara yang bisa digunakan Contohnya seperti membakarnya, menembaknya dengan pistol hingga melakukan kehancuran di dalam rumah Akan disajikan serangkaian capture yang bisa kalian mainkan dalam game ini Dimana dalam setiap permainannya juga, akan disajikan serangkaian objektif yang harus player lakukan Guna untuk melaju ke level selanjutnya Konsep game pengendirikannya, tampil kembali dengan gaya fps disertai kontrol yang cukup responsif dan nyaman Nah untuk visual grafisnya, dikompres dengan cukup baik yang rasanya berguna agar optimal dan lancar untuk dimainkan di Android Ya dengan sajian yang cukup aneh yaitu memburu para laba-laba, game simulasi ini pun cukup menghibur dan fresh sekali untuk dimainkan Big City Wheel Courier Simulator Game simulasi yang satu ini merupakan sebuah game kenaraan bergaya open world Yang rasanya cukup mirip-mirip layaknya game jadul di PS1 yaitu Driver Seperti dalam judulnya, game ini juga menyajikan sebuah game simulator yang dimana player akan berperan sebagai seorang supir kurir Yang ditugaskan untuk mengirimkan beragam item-item menarik ke seluruh penjuru dunia Seperti yang tercantum dalam playstore, game ini menampilkan juga kisah komplek yang seru untuk diikuti Lusinan varian mobil, hingga misi sampingan tak terbatas Nah lokasi yang diirkannya dibangun dengan cukup besar yang terinspirasi juga dari Serbia Sertai environment yang diciptakan dengan cukup minimalis namun paslah Untuk mekanisme gameplaynya dibangun dengan sangat baik kembali Dimana kalian bisa merasakan fisika gameplay berkenara yang cukup realistis untuk dimainkan Polis Petrol Simulator Seperti dalam judulnya, game offline simulasi yang satu ini merupakan sebagai meringan dan sederhana Yang akan mengajak player untuk menjadi seorang polisi Hadir dengan konsep game yang cukup baik dan payable juga Dalam game ini, player akan berpatroli menjadi seorang polisi di sebuah kota open world yang cukup luas Untuk tujuan yang harus diraihnya, sama percih seperti seorang polisi di dunia nyata Dimana kalian bisa menindak lanjut pada pengendara yang melanggar aturan Memberinya hukuman hingga menjebloskannya dalam setelah penjara Jadi selain berkenara pun, player bisa keluar dari mobil untuk memberikan sanksinya Nah visual serta kontrol gameplay yang didirikannya tampil dengan kualitas yang cukup standar Namun disertai kontrol gameplay yang cukup komplit memiliki 4 opsi dan 3 tipe berkendara Dengan sajian game simulasi yang cukup nyata, game yang satu ini akan mengajakmu untuk menjadi seorang polisi di dalam sebuah permainan Motor Deport Motor Deport merupakan sebuah game offline simulasi kendaraan yang cukup jadul Namun tenang saja, game ini mendapatkan kembali pembaruan yang fresh pada belakangan ini Menghadirkan sebuah game simulasi kendaraan di dunia terbuka yang cukup luas dan beragam Di game ini, kemokan dibuat dalam atmosfer awal tahun 2000-an Dimana lokasi dan environment yang dirkannya dibangunkan cukup lawas dan sederhana sekali untuk dipandang Seperti game simulasi kendaraan biasanya, kalian bisa berkendara untuk menyelesaikan serangkaian misi yang sangat banyak dan bervariasi Akan hadirkan juga lebih dari 60 mobil di game ini yang masing-masingnya terbagi dalam misi dan varian berbeda Contohnya seperti mobil trut, bus, traktor, taksi, dan lain sebanyak yang lainnya Ter juga akan merasakan berbagai kondisi cuaca yang realistis, mulai dari perubahan dinamis siang dan malam hingga kondisi cuaca Overall dengan game simulasi jadulan cukup luas dan sangat bervariasi, game ini bisa dikatakan sebagai koleksi game simulasi kendaraan Ultimate Truck Simulator Ultimate Truck Simulator merupakan sebuah game simulasi mobil besar terbaru yang hadir dengan kualitas game yang cukup tinggi dan cukup memukau Bisa dikatakan, untuk sebuah game simulasi truck di Android, game ini hadir dengan cukup imersif dan rasanya kompleks untuk dimainkan Dalam gamenya, kalian bisa merasakan permainan simulasi truck yang cukup nyata, di mana kalian bisa berkena raleknya seorang supir dan melakukan beragam tugas Seperti mengirim-mirimkan barang Akan disajikan lokasi dengan skala yang besar, di mana kalian juga bisa bereksplorasi dalam sebuah konsep open world Untuk kontrol game yang hadirkannya, dibangun dengan cukup baik juga yang rasanya cukup komplit dan realistis untuk dikenalikan Secara keseluruhan, dengan sediaan grafis yang baik serta gameplay simulasi yang nyata, game ini cukup seru dan terbaik sekali untuk dimainkan Room Smash Room Smash merupakan sebuah game simulasi kehancuran ringan yang cukup sederhana namun bikin antang untuk dimainkan Hadir dengan gaya game sederhana, dalam game ini, player bebas bermain untuk menghancurkan sebuah ruangan Di mana player akan disuguhkan dengan beragam alat-alat penghancur yang cukup banyak Mulai dari senjata api, bom, kejadian bencana seperti gempa, hingga sebuah black hole Tidak ada tujuan spesifik yang harus diraih, player bebas untuk bermain menghancurkan segala yang ada Seperti furniture, robot, dan lain sebagainya Nah, secara keseluruhan, untuk kamu yang sedang stres ataupun gabut, game ini sangat cocok sekali untuk kalian mainkan Offroad Simulator 2021 Seperti dalam judulnya, game Smash yang terakhir ini merupakan sebuah game mobil offroad yang cukup fresh Dan menghadirkan sebuah permainan yang cukup berkualitas untuk dicoba Dalam game ini, player bebas memainkan beragam mode yang didirikan Seperti mengandari mobil SUV, truck, menjalankan karir, hingga sebuah balap Dalam set mode permainan, player akan disuguhkan serangkaian progress level yang cukup banyak untuk dicoba Mekanisme gamenya cukup sederhana dengan dibuat seperti game balap offroad notabene-nya Nah, akan didirikan juga beragam mobil-mobil offroad yang bisa player dapatkan serta tingkatkan dan konsumisasi sebagus mungkin Untuk kontrol gameplay yang didirikannya, disajikan dengan kontrol dipada yang cukup baik dan responsif untuk dikenalikan Nah, untuk tampilan pistula grafisnya, dibangun dengan gaya 3 dimensi realistik yang cukup bagus juga dan unik sekali untuk dipandang Oke, cukup sekian, itulah 10 game simulasi offline terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!